Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm Fentu Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustadz Latifah Dalam pelajaran Matematika Hari ini kita akan belajari Soal cerita, operasi, hitung bilangan bulat Anak-anak, bagaimana cara menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilangan bulat? Perhatikan langkah-langkah berikut ini Pertama, tentukan yang diketahui dalam soal cerita tersebut Dua, tentukan yang ditanyakan dalam soal tersebut Tiga, tentukan kalimat matematika yang sesuai dalam soal tersebut Empat, selesaikan kalimat matematika yang telah dibuat Lima, periksa kembali jawaban yang didapat Sesuaikan dengan yang ditanyakan Untuk lebih jelas, mari kita simak beberapa contoh soal cerita operasi hitung bilangan bulat berikut ini Contoh soal 1 Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut Kapal selam itu bergerak ke atas sejauh 35 meter dari posisi semula Berada pada kedalaman berapakah kapal selam itu sekarang? Perhatikan penyelesaian berikut ini Dari soal cerita di atas Dapat kita ilustrasikan seperti berikut ini ya, Nana Perhatikan permukaan air laut Kita ilustrasikan sebagai titik 0 pada garis bilangan bulat Sehingga apabila kapal selam berada pada kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut Maka kapal selam itu dapat kita gambarkan pada posisi negatif 60 pada garis bilangan Kemudian kapal selam itu bergerak ke atas naik Maka ditambah sejauh 35 meter Sehingga kalimat matematikanya negatif 60 ditambah 35 sama dengan negatif 25 Sehingga dapat kita simpulkan kapal selam Kapal selam sekarang berada pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut Contoh soal 2 Suhu terendah di Italia negatif 4 derajat celcius Suhu di Sweden lebih rendah 4 derajat celcius dari Itali Di Australia suhu terendahnya lebih tinggi 13 derajat dari Italia Tentukan selisih suhu terendah di Sweden dan di Australia Perhatikan penyelesaian berikut ini Pertama kita tulis dulu yang diketahui ya Suhu terendah di Itali negatif 4 Sedangkan suhu terendah di Sweden lebih rendah 4 derajat celcius dari Itali Sehingga negatif 4 dikurangi 4 Sama dengan negatif 4 ditambah negatif 4 Yaitu sama dengan negatif 8 Suhu terendah di Australia Suhu terendah di Australia lebih tinggi 13 derajat dari Itali Sehingga bisa kita tuliskan negatif 4 ditambah 13 Sama dengan 9 Jadi selisih suhu terendah di Sweden dan Australia adalah 9 dikurangi negatif 8 Masih ingat kalian apa artinya pengurangan? Ya ditambah dengan lawannya Sehingga menjadi 9 ditambah 8 Sama dengan 17 Jadi selisih suhu terendah di Sweden dan Australia adalah 17 derajat celcius Contoh soal 3 Suhu daging saat dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 20 derajat celcius Saat dimasak suhunya naik 112 derajat celcius Beberapa saat kemudian ketika dihidangkan suhunya turun 50 derajat celcius Tentukan suhu daging tersebut saat dihidangkan Perhatikan penyelesaiannya Untuk menentukan suhu daging saat dihidangkan Maka yang harus kita perhatikan adalah Mula-mula daging suhunya negatif 20 Kemudian naik 112 Kemudian turun 50 Sehingga bisa kita buat kalimat matematikanya Negatif 20 ditambah 112 Dikurangi 50 Soal hitung campuran yang berdiri dari tambah dan kurang Yang mana dulu yang dikerjakan? Yang ada di depan Negatif 20 ditambah 112 Yaitu 92 Sehingga kalimat matematikanya 92 dikurangi 50 Sama dengan 42 Jadi suhu daging saat dihidangkan 42 derajat celcius Contoh soal 4 Di sebuah papan garis bilangan Seekor semut berada pada titik negatif 15 Menghadap titik 0 Sedangkan seekor belalang berada pada titik 20 Juga menghadap titik 0 Lalu secara bersamaan mereka bergerak maju Semut berhenti setelah 7 langkah Sedangkan belalang berhenti setelah 4 langkah Berapakah jarak kedua hewan tersebut sekarang? Perhatikan penyelesaian berikut ini Soal cerita itu bisa kita ilustrasikan sebagai berikut Perhatikan semut berada pada titik negatif 15 Menghadap 0 Melangkah sebanyak 7 langkah Sedangkan belalang berada pada titik 20 Menghadap 0 Melangkah sebanyak 4 langkah Kemudian bagaimana cara menentukan jarak kedua hewan tersebut? Pertama kita cari dulu Letak titik semut melangkah terakhir Yaitu mula-mula di negatif 15 Melangkah 7 langkah Maka negatif 15 ditambah 7 Sama dengan negatif 8 Kemudian kita cari untuk belalang Belalang yang mula-mula berada pada titik 20 Melangkah 4 langkah ke arah 0 Berarti ditambah negatif 4 Sama dengan 16 Sehingga belalang pada titik 16 Jadi jarak kedua hewan tersebut 16 dikurangi negatif 8 Dikurangi artinya sama dengan Ditambah dengan lawan Sehingga 16 ditambah 8 Sama dengan 24 Contoh soal 5 Suhu udara di puncak Jaya Wijaya saat siang hari adalah negatif 7 derajat Celcius Menjelang malam suhunya turun 2 derajat setiap jam Berapa derajat suhu udara di puncak Jaya Wijaya setelah 7 jam Perhatikan penyelesaiannya Perhatikan anak-anak Mula-mula suhu negatif 7 derajat Celcius Kemudian turun Maka dikurangi Turunnya 2 derajat setiap jam selama 7 jam Sehingga dikurangi 7 kali 2 Sehingga kalimat matematikanya Negatif 7 Dikurangi Kurung buka 7 kali 2 Kurung tutup Perhatikan kalimat matematikanya Soal hitung campuran Maka yang harus kita perhatikan adalah urutan pengerjaannya Yang pertama dikerjakan yaitu yang ada di dalam tanda kurung 7 kali 2 Sehingga hasilnya Negatif 7 Dikurangi 14 Artinya negatif 7 Ditambah dengan negatif 14 Sama dengan negatif 21 Sehingga suhu udara di puncak Jaya Wijaya setelah 7 jam Adalah negatif 21 derajat Celcius Contoh soal 6 Pada sebuah soal ujian terdapat 30 soal pilihan ganda Soal yang benar diberi nilai 4 Salah diberi nilai negatif 2 Dan tidak dijawab diberi nilai 0 Jika Siska dapat menjawab benar 22 soal Dan soal yang tidak dijawab sebanyak 2 soal Tentukan nilai yang diperoleh Siska Perhatikan penyelesaiannya Dari soal cerita tadi Dapat kita ketahui Siska mengerjakan benar 22 soal Tidak dijawab 2 soal Berapa yang dikerjakan salah? Ya tentunya sisanya ya 30 dikurangi 22 Dikurangi 2 Sama dengan 6 Jadi Siska mengerjakan salah sebanyak 6 soal Sehingga bisa kita buat kalimat matematikanya 22 x 4 Ditambah 2 x 0 Ditambah 6 x negatif 2 Untuk memudahkannya Masing-masing kita beri tanda kurung ya Nah dari kalimat matematika ini Yang kita kerjakan dulu adalah Yang ada di dalam tanda kurung 22 x 4 88 2 x 0 Sama dengan 0 6 x negatif 2 Sama dengan negatif 12 Sehingga kalimat matematikanya menjadi 88 Ditambah 0 Ditambah negatif 12 Sama dengan 76 76 Alhamdulillahirrohbilalamin Kita telah selesai mempelajari soal cerita Operasi hitung bilangan bulat Mudah-mudahan anak-anak bisa melahami semua ya Don't forget to pray on time Don't forget to read the holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton